Hai ini kita akan mempelajari tentang antrian bagaimana bekerja ibaratnya disini ada suatu kasir ya dan disini ada orang yang sedang mengantri ya mengantri di urutan pertama lalu di urutan kedua ya ketiga keempat dan seterusnya di urutan pertama ini apa namanya ada namanya a ya b c d e dan e seterusnya nah hanya saja di bahasa jata Oke untuk nomor urut itu dimulai dari nomor nol ya jadi namanya indeks ya Hai indeks pertama ya kedua ketiga seperti itu dan seterusnya yang harus kita pahami terlebih dahulu ya karena kau keliru kalau di pascal memang dari satunya atau mungkin di belpi ya ya ini dan seterusnya ya Oke jadi eh kita beri nama disini dia indeks ya atau nomor-nomor atau kita sebut indeks ya sedangkan ini kita sebut nama orangnya mengorang atau mungkin orangnya ya ya atau juga bisa kita katakan suatu simpul ya nolnya kita kasih warna yang berbeda misalkan orangnya ya jadi ada simpulnya seperti itu ya sedangkan nomor atau mungkin indeks jadi indeks kali lagi di bahasa java ya kita menggunakan dari nol ya kita hapus dulu yang ini dia Oke seperti ini ya tapi mulai dari nol ya oke nah dari representasi seperti ini akan kita coba tarik ya ke dalam suatu pemodelan sistem atau mungkin suatu komputasi misalkan komputasi misalkan pemograman ya Oke pemogramannya banyak kemarin pascal ya ada java nanti bisa belajar apa python ya web php javascript atau mungkin yang lain ya oke di sini ya sudah jelas ada simpul atau orang ada nomor yang ada nomor atau indeks ya di java dari 0123 nah ketika kita hendak menyusun dalam suatu suatu apa namanya pemograman ya ini sebentar ya kita perbesar dulu ini nah di bahasa java kemarin misalkan menggunakan warna biru ya terangsa kita tambahkan 33 ya ini public ini asumsi ada suatu kelas ya namanya misalkan sistem antrian.java ya jadi ini file name-nya ya namanya adalah sistem antrian.java ini contoh ya oke public static oh sorry public kelas sistem antrian nah seperti ini ya oke nanti di sini akan ada tempat untuk saya sebut misalkan atribut ya ya aku ribut lalu ada metode ya dan terakhir di sini ada namanya public static point string argument ya bisa seperti ini oke oke kita akan fokus dulu sekarang apa saja isi dari suatu atribut ya di sini isinya dia oke di sini atribut ya nanti ada orang ya representasi misalkan namanya ya bisa kita isikan seperti itu ya kita tuliskan di sini misalkan atributnya apa saja ya atributnya pertama ada private string nama ya atau mungkin nama orang ya nama orang oke sudah ya terus nah disitu ada indeks ya 012345 ya bilangan bulat bilangan bulat bisa long integer atau short integer atau kita tulis disini misalkan private integer nomor atau mungkin indeks ya untuk privat bisa kita hapus dulu tidak masalah ya oke jadi kita fokus sama string nama orang dan integer indeks ya jadi ini sudah merepresentasikan ya ada indeks dan ada nama orangnya nah satu lagi ternyata orang yang akan mengantri banyak ya sehingga kita harus memberikan array ya oke kita ditambahkan disini bentuk array nama orang atau mungkin kita sebut orang langsung ya oke oke nah disini ada indeks terus satu lagi indeks maksimal antriannya ya oke misalkan dalam suatu gedung hanya bisa mengantri per 100 orang ya misalkan ada 500 bagaimana maka yang mengantri pertama kali adalah 100 dulu ya ketika selesai diproses selesai maka ditambah lagi dari yang sisanya seperti itu ini integer ukuran ya kita sebut itu adalah atribut ya ini adalah atribut ya atributnya ada kurang lebih 3 ya oke lanjut ke lanjut ke metode sekarang ya nah untuk metode apa saja nah metode juga banyak disini oke yang pertama atau ini dulu kita beri suatu kotak dulu ya ini atributnya ya sekarang kita ke metode ya oke metode ya eh apa saja pertama ada konstruktor ya public misalnya kurang begitu terang kita ganti public sistem antrian ya seperti ini nah nama metode disini dia namanya sama seperti nama kelas ya sistem antriannya sama public sistem antriannya ada buka tutup kurung artinya dia suatu metode suatu subrutin ya suatu proses ya apa fungsinya konstruktor salah satunya adalah membuat objeknya atau objek itu adalah alokasi memori ya memori ya nah disini kita sebut misalkan integer size ya integer size oke kita akan mulai disini ukuran sama dengan size lalu eh orang ya sama dengan new string sebanyak ukuran ya seperti ini nah karena di awalnya maka indeksnya kita akan set min 1 ya min 1 artinya dia tidak ada orang yang mengantri ya tidak ada simpul yang akan diproses ya kosong ya kenapa lambangnya min 1 ini asumsi saja ya karena min 1 pertama adalah apa tadi bilangan bulat sesuai dengan indeks ya ya tipenya pun indeks ini adalah integer juga ya dan indeks yang kedua indeks pertama mulai dari 0 ya nah sehingga kalau ada data pertama kali masuk maka data pertama yakni 1 ya ditambah min 1 sama dengan 0 akan menduduki menempati indeks ke 0 indeks pertama ya ada data lagi ya 0 tambah 1 ya 1 ada data lagi 0 tambah 1 1 sudah 1 tambah 1 2 ada data lagi ya 2 tambah 1 3 dan seterusnya jadi cocok ya jadi ini yang kedua ya diindeks ya sama dengan min 1 ada beberapa alasan ya atau mungkin mau direpresentasikan dengan yang lain juga bisa silahkan ya oke selesai kita menyusun ini namanya apa tadi metode konstruktor maka kita akan coba dia tambahkan sekarang metode berikutnya ya metode berikutnya adalah oke metode berikutnya oke metode berikutnya oke oke metode berikutnya public void add atau mungkin tambah ya tambah data ya jadi ada yang nambah ya yang mau mengantri bertambah ya oke yang mau mengantri tipenya apa tipenya string ya string orang ya orang human ya misalkan namanya oke ya seperti orang bagaimana caranya caranya adalah indeksnya kita akan tambah dulu satu ya setelah itu orang ya di indeks tersebut yang baru oke maka diisi dengan human ya seperti ini oke jadi untuk tambah ya tambah yang harus pertama kita cek adalah indeks harus kita tambahkan dulu dengan satu ya nah setelah ditambah dengan satu maka baris berikutnya nah kita menempatkan ya human ini ke orang di indeks yang sudah diperbaharunya ini kasih warna yang berbeda ini human ya seperti oke ini dia tambah dia ya bagaimana sekarang kalau menghapus akan diproses ya saat-saat ini kalau ada ABCDE maka akan diproses pertama kali bagaimana dia cara memproses A ini dia cara memproses itu mirip seperti apa namanya menghapus ya bahasanya ya kita sebut menghapus oke kita beri warna source code-nya mungkin merah ya kita coba hapus nah disini public hapus ya yang dihapus orang 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 tipe adalah string string delete mungkin hapus ya oke yang dihapus selalu yang paling pertama kalau ada ABCDE maka A yang akan pertama kali dihapus kalau A sudah dihapus maka B maju ya yang tadinya dia diindeks 1 menjadi indeks 0 C yang tadinya diindeks 2 menjadi indeks 1 dan seterusnya maju ya kalau dihapus katanya pertama kita bilang disini stream data yang akan dihapus ya seakan kita sebut data mana itu ya atau mungkin orang yang mana ya string people yang akan dihapus adalah orang diindeks pertama ya ini indeks ke 0 ya oke nah terus ada disini ini return people ya people oke lalu ada pembaharuan ya oke dimana tadi ABCDE A diproses A dihapus maka B maju C maju D maju E maju jadi ada BCDE ya oke begitu C dihapus terus tinggal C DE seperti itu ya C sekarang yang diindeks 0 D diindeks 1 E diindeks kedua ya seperti itu ada data lagi yang masuk misalkan ada nambah orang ya masuk lagi nanti ya silahkan ya seperti itu ya oke disini harus ada peralihan ya biar bisa maju atau keluar seperti itu ya oke disini eh kita gunakan for ya for kita kasih warna yang berbeda ya for integer i ya atau k bebas ya mulai dari 0 ya i kurang dari i kurang dari indeks ya nah i plus plus maka disini orang diindeks ke i akan diisi oleh orang diindeks ke i plus 1 ya nah lalu jangan lupa ini penting juga ya nah yang harus ditulis berikutnya adalah indeks sama dengan indeks berkurang 1 nah ini jangan lupa ya karena tadinya ada tak ada 8 ya di proses 1 tinggal 7 ya di proses lagi tinggal 6 ya di proses lagi tinggal berkurang menjadi 5 dan seterusnya oke sedangkan yang kita di dalam for ini ya ini untuk apa mendeklarasikan seperti ini ya jadi kalau sekarang eh misalkan A sudah diproses ya maka B maju seperti ini ya oke paham ya nah B sudah diproses ya nah maka dia akan maju seperti ini ya C sudah diproses maka D akan menjadi C E akan menduduki indeks ke D F menduduki indeks ke E dan seterusnya seperti itu ya oke itu kalau kita hapus ya oke ya kita balikin lagi ya oke nah overall kita tulis ya nanti kita gambarkan dalam bentuk seperti ini ya nah ini namanya sistem antrian bahasa Inggrisnya Q ya atau sistemnya kita sebut dengan metode Vivo first in ya first out ya yang pertama datang maka pertama keluar ya atau diproses ya A datang pertama maka akan diproses pertama kali ya A B C D E seperti ini ya ini asumsi ya ada data seperti itu oke nanti orangnya bisa kita ganti dengan orang pertama orang kedua orang ketiga orang keempat ya bisa seperti itu ya kalau kita ingin menuliskannya dalam bentuk secara matematik ya secara ilmiah sehingga kalau misalkan nanti kita publikasikan maka apa dapat dipelajari ya didiskusikan dengan sangat kondusif ya oke jadi ini kurang lebih beberapa metode utama ya ada konstruktor ya setelah itu ada tambah 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 data ini setelah tambah data juga ada proses ya hapus data oke oke ini metode metodenya ada di sini ya oke ini kemarin kan kita mendeklarasikan ya nah sekarang kita mempelajari kok bisa seperti itu ya nah ternyata dari hal-hal seperti ini ya ada sistem antrian oke ada first in first out nya bagaimana sih prosesnya untuk nomor atau indeks tidak mulai dari satu ya oke tapi mulai dari nol ya bahasa java si php android python matlet itu dari atau mungkin .net ya menggunakan indeks dari nol ya sedangkan pascal indeksnya dari satu ya hanya berbeda sedikit saja ya oke selain ada metode-metode ini ya ada apa namanya nih konstruktor ya kita beri nama di sini adalah metode konstruktor ya metode konstruktor ya gunanya untuk inisialisasi juga dia selain untuk pembentukan objek pembentukan memori ya terus ada tambah ya ini yang kita sebut dengan dia in ya dan yang ini yang kita sebut dengan out ya nah oke sudah jelas ya ada in ada out ya nah ini dia kalau yang in ini ya sedangkan yang out ini ya oke paham ya selain ini juga kita ternyata bisa menambahkan metode untuk membaca data ya membaca data bagaimana membaca data nah disini datanya ya atau dibawah saja ya dari indeks pertama ya dibaca 0 1 2 3 ya atau mau urutannya mau dibalik dari urutan paling terakhir bisa ya tapi biasanya kan dari yang pertama ya dari 0 1 2 3 kita mulai di bawahnya saja ya atau disamping ya kita tulis disini saja ya metode untuk tambahan ya ini tambahan saja oke public void baca data ya read ya bahasa Inggrisnya ya kalau untuk baca maka dia kita gunakan for ya for ya atau mungkin sebelumnya bisa kita beri eh apa sistem out print ya kita bisa berikan data seperti ini berikut data di sistem ya antriang ya 2 oke ya sekarang sistem sudah kita ke for ya for integer i ya oke atau mungkin k tidak masalah ya i sorry k sama dengan 0 ya k kurang sama dengan nah perhatikan ada sama dengannya sekarang ya sama dengan indeks ya k plus plus ya atau bisa kita ganti k sama dengan k plus 1 ya sama ya atau bisa diganti dengan k plus sama dengan 1 tidak masalah ya oke apa yang dikerjakan maka akan menampilkan sistem dot dot print ya ini kita nanti beri warnanya berbeda saja println indeks ya pertama terus oke baru ya datanya ya ini kalau terlalu ini bisa kita kecilin aja ya jangan 33 misalkan 29 disini ada orang ya di indeks kek sorry kok indexing ya ini harus adalah k oke seperti itu ya nah ini kita bedain saja ya ya tidak oke cara bacanya seperti ini ya integer k dari 0 dari yang pertama dari k 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 4 sampai indeks terakhir ya jelas disitu ada ditambahan-tambahannya saja ya lalu apalagi yang bisa kita tambahkan ya pada suatu metode diantrian atau mungkin nanti ada tumpukan ya yang pertama adalah bisa kita mencari suatu data tertentu ya misalkan kita diminta untuk cari apakah D ada di sistem ya oke cari apakah H ada di suatu sistem di sistem antrian ini apakah J ada di sistem dan lain sebagainya harus kita cek oke nah caranya bagaimana untuk mencari maka kita bisa menggunakan beberapa algoritma ya ada algoritma sentinel sekwensial ya oke jadi kalau kita misalkan ingin mencari ya dengan cara sekuensial maka dia kan satu persatu apakah data yang dicari ada di indeks pertama sama enggak dengan di timstama ya atau sama di yang indeks kedua oke atau sama seperti yang di indeks ketiga ya di indeks keempat ya data kelima data keenam ya seperti itu satu persatu dicek ya misalkan X ada enggak X cari sini ya dari data pertama ya data kedua ketiga keempat dan seterusnya ya kalau dia sama maka masih akan melakukan pengecekan lagi ya dikhawatirkan ada data yang sama ya misalkan ternyata orang kan memiliki nama yang sama rata-rata ratna misalkan ya Zahra oke terus Andi banyak Andi ya nama-nama Andi tersebut oke bisa menampilkan data yang sama seperti itu ini asumsinya mungkin sekarang datanya hanya satu dulu ya ada Andri ada Ratna ada Desi ya ada Luna ada Agnes ya ada Nagita ya misalkan seperti itu ya oke kita sekarang kalau mau dicari maka dia harus menangkap ya indeksnya ada di mana sebenarnya ya seperti itu ya maka kita tulis di sini ya lumayan agak panjang ya disini public integer ya indeks cari ya oke atau indeks carinya ada nggak ya string misalkan X dicari ya oke X ini sesuatu ya oke hanya penamaan saja variable ya jadi kita akan gunakan eh metodenya adalah sequential ya oke kita beri keterangan yang disini adalah metodenya adalah sequence ya metode pencarian sequence ya tadi yang saya sebut binary ya ada seperti itunya yang lain ya kalau binary search maka pencarian secara binair itu harus diurutkan datanya mulai yang dari yang kecil sampai yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai ke terendah ya yang penting terurut ya oke salah satu kriterianya ya kalau ini nggak ya masing-masing memiliki keunggulan masing-masing atau mungkin kelebihan dan kelemahannya karakteristiknya ya public integer indeks cari string X nah disini ada integer indeks ya indeks misalkan min 1 min 1 artinya kosong dan terakhir disini dia return IDX tadi ya nah di tengah-tengah kita akan melakukan pencarian ya bagaimana metode suatu pencarian nah disini kita gunakan for for integer k mulai dari 0 ya k kurang sama dengan indeks k plus plus ya baru kita akan gunakan suatu kondisi ya jika kita ditemukan nah gitu ya jika ada orang di indeks ke k ya sama dengan X ya tapi kita akan nanti ganti ya oke kita akan ganti menjadi disini dia dot equals ya equals x dot equals x kalau dengan disini maka indeksnya tidak min 1 ya indeks yang disini dia tidak min 1 lagi ya kita ubah ya IDX sama dengan k ketemu dia oke ini misalkan ada di indeks kelima ya nah kita akan kasih ya indeks 5 ya menimpa ya indeks sebelumnya yakni min 1 min 1 kan artinya dia posong tidak ada data asumsinya tidak ditemukan ya oke seperti ini kalau sudah seperti ini maka kita tambahin lagi ada public ini ini kita beri warna yang berbeda misalkan hitam public info hasil pencarian ya info atau view search ya apa namanya view result ya result searching ya hasil cari view eh hasil pencarian ya string x oke nah disini kita gunakan eh integer hasil ya sama dengan panggil ya indeks cari ya kita panggil dia eh x ya oke nanti kita eh seperti biasa gunakan suatu kondisi ini kalau ya hasil bernilai min 1 maka data tidak ada ya sistem dot 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 println disini dia ah maaf ya data tidak ditemukan di sistem kami ya eh 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 nah ya kalau dia tidak min 1 berarti datanya ada ya kita tulis disini dia sistem dot dot println oke oke data ditemukan ya diindeks ke hasil ya setelah itu tampilkan ya tampilkan datanya sistem of println ya data sama dengan data yang dicari oke sama dengan plus orang diindeks hasil ya seperti ini oke ini eh emang tidak sekali ya atau dua kali tapi selain kita apa namanya eh perlihatkan kita ilustrasikan yang kedua kita nanti ulangi lagi ya karena ini lumayan ya ada ilustrasi ada imajinasi ya dan ada memikir ya bagaimana bisa menyusunnya sehingga terbentuk kode-kode seperti itu ya tapi tidak apa-apa yang penting kita tetap berjalan ya kita maju oke oke ya seperti ini hasil cari ya jadi memang lumayan panjang untuk yang pencarian oke 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 untuk pencarian ternyata lumayan ya lumayan wow oke 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 jadi ada beberapa yang harus kita perhatikan untuk mencari ini dia pertama cari dulu indeksnya ya ada di mana dia nah ini kita butuh ya indeksnya dia oke setelah kita peroleh indeksnya maka kita infokan ya infokan ini ada di sini gitu ya seakan-akan mengatakan seperti itu ya ini tambahan-tambahan metode yang ada pada suatu antrian ya oke sedangkan sekarang bagaimana ya untuk di public static void mainnya ya sebenarnya sebelum ke main juga ya masih banyak metode yang bisa kita tambahkan ya yakni misalkan mengurutkan ya setelah mengurutkan ada mereverse mereverse urutkan atau mungkin bisa memananya bentuk antrian yang lebih lanjut ya ternyata ada tadi orang yang mengantri terus diada keperluan misalkan ke kamar mandi sehingga misalkan A B C D E ya setelah A harusnya B tapi B ini ke kamar mandi karena sakit perut misalnya jadi setelah A dia C D ya nah setelah D maka bisa B ya seperti itu itu bagaimana jadi nanti untuk proses yang ada di sini ya nah ini proses oke ini yang diproses tidak serta-merta ada pada yang pertama ya bisa nanti kita tulis ulang ya namanya bentuk polimorfisme ya polimorfisme metode overloading ya ini bisa dihapus diproses data orang di indeks tertentu indeks pertama ke-1 ke-2 indeks terakhir indeks di tengah-tengah ya bisa seperti itu ya oke selain data pengurutan ya reverse atau mungkin meng proses data tertentu juga bisa meng-update ya ya meng-update data tertentu ya misalkan ABCDE yang sedang mengantri di depan kasir ya ternyata A sakit perut ya digantikan oleh istrinya berarti yang tadi namanya Andri diganti diganti dengan nama istrinya sari bisa seperti itu ya oke jadi banyak ya bisa dilakukan editing ya atau update ya pembaharuan data ya oke tadi mungkin juga ada tipografi misalkan namanya Andri ya Andri ditulis A N D R I ternyata Y ya belakangnya berarti diganti ya Andri oke diperbaharui menjadi Andri dengan karakter terakhir ada lagi bisa seperti itu ya jadi sekali lagi banyak ya yang bisa kita tambahkan lalu kita akan fokus contoh sekarang ke bagaimana public static void main ini bekerja yang beroperasi kita nyusun disini saja oke contohnya kita akan panggil disini sistem antrian misalkan SA atau Anissa sama dengan new sistem antrian ya maaf tidak ada spasi ya misalkan ada 100 ya seperti itunya Anissa dot tambah data ya ditambah siapa misalkan A gitu ya terus Anissa tambah data B Anissa tambah data C tambah data D ya terus tambah data E tambah data F tambah data G dan seterusnya ya berarti sudah ada 7 ya oke mengantri A dia otomatis akan menduduki di indeks ke 0 ya nah disini kita apa ada di indeks atau nomor ke 0 ya ini dia 1 2 3 yang ini 4 5 6 ya bener ya kalau datanya ada 7 maka indeksnya dari 0 eh apa 1 2 sampai seterusnya ya disini disini dulu aja ya oke tidak bisa oke kita tulis lagi dulu ya hai hai tadi ada kekeliruan ya sistem antrian Anissa sama dengan new new system antrian sebanyak misalkan 100 jadi size-nya 100 100 Anissa tambah a tambah b c d e ya sepertinya a b c d e f g ya yang a ini ada di indeks ke 0 yang ini 1 ini 2 ini kurang ya 3 3 ini 4 5 dan terakhir ke 6 ya oke jadi kalau kita mengatakan disini Anissa.baca.data maka akan ditampilkan a b c d e f g ya dengan 0 a ya 1 b c c d e 2 c 3 d 4 e 5 f 6 g ya seperti itu ya kalau kita mengatakan nanti disini ya Anissa.baca.tv maka e which g.d a akan terhapus ya jika sekarang kita baca lagi Anissa.baca maka b c d e f g ya datanya ya A-nya sudah tidak ada lagi Karena data yang diindeks pertama akan dihapus Oke, seperti itu Misalkan Ini dulu ya, seperti ini Ini contohnya seperti ini, kurang lebih Jadi kalau saat kita katakan dia Baca data, maka akan menampilkan 0 A 1, ini B Yang kedua C, yang ketiga Ini kita kecilin dulu Yang ketiga C, yang ini D Yang keempat E Yang kelima F Yang index ke-6 G Ini kalau dia dibaca Pertama kali ya Kita beri kotak dulu Atau Nah, pertanyaan di sini Oke, kita nanti akan jelaskan ya Terakhir, seperti ini ya Oke, perhatikan Saat dia dibaca yang pertama kali Nah, ini yang pertama kali Oke Anissa baca Nah ya Maka ini dia ke sini ya Setuju ya Setelah dia mengatakan Anissa hapus Maka Nah, yang apa B Nah, sebentar Kita beri seakan-akan ini dihapus ya Oke, ini dihapus ya Data pertama dihapus Sehingga Nah, begitu kita katakan dia baca Yang berikutnya adalah Yang berikutnya adalah akan Terjadi Seperti ini ya Oke Maka akan Nah ya Terhapus Dan Ini Ada sudah ya Jadi data terakhir Seperti itu dia ya Seperti itu dia ya Seperti itu dia ya Seperti itu yang terakhir adalah Yang pertama adalah sekarang B ya Yang kedua C, D Seperti itu ya Oke Ini adalah salah satu contoh ya Contoh untuk pemanggilan di Public static voidment ya Metode yang utama lah ya Yang akan dieksekusi oleh JVN ya Oleh Java Virtual Machine ya Oke, seperti ini Ini ya Sekali lagi Antrian ya Pertama Seakan-akan kita ilustrasikan Ada suatu kasir ya Ada orang atau simpul ya Sedang mengantri Dan memiliki Nomor urut Nomor antrian Atau indeks antrian Oke Yang pertama, kedua, ketiga, keempat Dan seterusnya ya Hanya saja Di bahasa penggeraman Java Ini kan Java ya Kita gunakan Java Maka Indeks yang dimulai dari Nol ya Pertama kali adalah Indeksnya nol ya Terus ke satu, dua, tiga, empat, lima Dan seterusnya ya Nah, dari hal seperti ini Ternyata kita memiliki Atribut Atributnya apa saja Nah, atributnya ini ya Ada Orangnya ada berapa Karena banyak ya Dan semuanya tipenya sama Kita gunakan array ya Dimensinya satu saja ya Terus ada indeks ya Kita berikan indeks-indeks Dari situ Nol, satu, dua, tiga, empat, lima Bilangan bulat Oke Kita contohkan saja Integer lah Kita pasang ya Lalu ada ukuran ya Ukurnya kita harus berikan ya Oke Jadi di array statis pun Butuh ukuran disini ya Yang bisa mengantri Hanya maksimal 10 ya Atau mungkin 20 Di satu waktu Tidak bisa semuanya ya Oke, seperti itunya Nah, setelah Apa Ada Atribut Ada metode ya Metode adalah subroutine Kalau atribut ya Karakteristik Atau ciri khas Atau properti ya Yang melekat Pada objek ya Misalkan Laptop ya Atributnya apa saja Ada mereknya Warna ya Ada tahun produksi Harga jual Apakah ada garansi Atau tidak ya Ukuran layarnya Seperti itu Kalau pada mobil Ya, kelas mobil Misalkan Atributnya apa saja Merak Warna Harga Mirip-mirip ya Berat Kapasitas Tempat duduk ya Terus interiornya Warnanya apa Garansinya ada Enggak Produksi mana ya Tahun produksi Berapa Oke, harga jual Berapa ya Seperti itu ya Mata pelajaran Oke, mata pelajaran Ada kode mata pelajaran Ada nama mata pelajaran Ada dalam satu minggu Berapa kali tatap mukanya ya Terus bentuknya Apakah praktikum Atau mungkin hanya Teori saja Misalkan seperti itu ya Dan yang lain-lain Pegawai Atau karyawan Misalkan Kelas karyawan Apa saja Menjadi atributnya di sini ya Nama ya Nomor KTP Atau mungkin kita bisa Menyadikan ID ya Alamat Email Nomor telepon Kewarga negaraan Agama Tinggi badan Tempat lahir Tanggal lahir Golongan darah Jenis kelamin Nah itu adalah Dan yang lain-lain Yang masih banyak ya Adalah atribut ya Sedangkan metode Adalah Operasi Behavior Kelakuan Atau perilaku Dari suatu objek ya Nah pada Metode ini Di antrian Misalkan Bisa ditambah Dihapus ya Bisa dilakukan Baca data ya Ada baca data Ada cari Indeks tertentu ya Atau cari Data tertentu ya Bisa seperti itu ya Sangat-sangat banyak ya Atau mungkin nanti Bisa diurutkan ya Dan yang lain-lain ya Kurang lebihnya Ada beberapa Metode Utama ya Jadi ada Metode Konstruktor Ada untuk Proses in Tambah Dan proses out Untuk hapus ya Sedangkan untuk Proses yang lain Bagaimana Nah ini ya Tadi ada Baca Dan pencarian ya Apakah ada yang lain Banyak ya Misalkan kita Bisa menambahkan Di sini Kita kasih warna Misalkan Coklat ya Misalkan Untuk pengecekan Namanya Misalkan Public Oh tunggu sebentar Ini Kita ganti dulu 25 ya Public Boleh Cek Apakah kosong Ya di sistem Atau penuh Is kosong Ya Atau is empty Misalkan Seperti itu Return Ya Indeks Bernilai Min 1 Bisa seperti ini Tambahannya Ya Public Boleh Is penuh Ya Ini ada Kegunaannya juga Nih dia Return Indeks Mencapai Nilai Ukuran Min 1 Oke Ini Is kosong Is penuh Ya Juga Bisa Dilakukan Update Ya Misalkan Update bagaimana Nah Kalau update Dia butuh Indeksnya Ya Diindeks keberapa Dan mau diupdate Dengan data Seperti apa Public Misalkan Poit Update Atau Perbaharui data Atau edit Ya Sama Update dan edit Sama Update Data Misalkan Ada Indeks berapa Indeks Ke Ide Dan ada Data terbaru Apa Misalkan Baru Seperti ini Maka Kita akan Mengapakan Orang Diindeks Diindeks Ke ID Ya Akan diganti Menjadi Baru Seperti itu Ya Tapi nanti Otomatis Ya Perlu Pengecekan Ya Pengecekan Ya Oke Pengecekan Oke 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 Juga Disini Perlu Pencarian Ya Seperti itu Ya Ini hanya Sederhana Dulu Ya Selain Update Data Bisa Menampilkan Baca Data Diindeks Tertentu Ya Public String Public String Apa Namanya Diindeks Ke Sekian Ya Baca Di Ya Indeks Keberapa Ya Integer ID Seperti ini Maka Kita Sampaikan Return Orang Di Indeks Yang dimaksud Udah Sepertinya Oke Atau Get Ya Seperti itu Ya Ingin Mengetahui Ada Berapa Data Misalkan Seperti ini Jumlah Data Yang Masuk Kalau Ukurannya Ada 100 Dia Bisa Menampung Tapi Kalau Yang Tadi ABCD FG Hanya Ada 7 Ada Berapa Jumlah Data Yang Masuk Kita Bisa Berikan Disini Public Integer Jumlah Data Data Yang Ditampung Maka Kita Akan Mengatakan Return Index Plus Satu Seperti Ini Ini Hanya Contoh Contoh Pemberata Tambahan Bagaimana Untuk Sorting Itu Belum Sekarang Untuk Sorting Dan Yang Lain Ini Tambahan Tambahannya Banyak Dan Harus Kita Tetap Gunakan Masih Dipakai Disini Urutannya Bagaimana Pak Barja Untuk Urutannya Bebas Mau Kita Nuliskan Apa Konstruktor Dulu Setelah Itu Indeks Cari Baca Lalu Hapus Di Public Static Void Tidak Masalah Sorry Di dalam Metode Metode Di sini Metode Pertama Metode Kedua Ini kan Metode Pertama Terus Yang Metode Kedua Misalkan Lalu Ada Lagi Metode Ketiga Terus Ada Metode Yang Keempat Setelah Itu Ada Metode Yang Kelima Terus Ketujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dan Tambahan Tambahannya Silahkan Bisa Disesuaikan Seperti Itu Nah Ini Kurang Lebih Metode Metode Yang Ada Pada Suatu Antrian Mudah Mudahan Dapat Membantu Pemahaman Sehingga Apa Bisa Apa Namanya Mencoba Melihat Dari Real Keadaan Sehari Hari Dan Coba Kita Nanti Diskusikan Seperti Itu Kalau Ini Hanya Mempelajari Karena Di Pemograman Di Sistem Informasi Atau Di Teknik Informatika Terutama Bagaimana Memodelkan Suatu Keadaan Di Yang Kita Lihat Sehari Hari Yang Kita Proses Sehari Hari Kita Coba Modelkan Dan Implementasikan Ke Digital Kurang Lebih Seperti Ini Nanti Ada Sistem Antrian Ada Sistem Tumpukan Bahkan Ada Kombinasi Atau Mungkin Bentuk Umum Dari Suatu Sistem Bisa Ditambahkan Datanya Tidak Harus Di Akhir Bisa Gak Ditambahkan Datanya Di Tengah Tengah Bisa Gak Ditambahkan Datanya Paling Awal Bisa Seperti Itu Bagaimana Cara Implementasinya Lebih Lanjut Lagi Nanti Kita Belajari Barangkali Untuk Hari Ini Cukup Dulu Sekian Tetap Semangat Mudah-mudahan Bermanfaat Kita Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi behand aí Baahmatullahi Terima kasih.